Halo bunda-bunda Di video ini Mbak Lina bikin kue cucur merah putih Edisi spesial hari ulang tahun Republik Indonesia Mau tau caranya? Simak video berikut hingga selesai ya Pertama kita bikin air gulanya Siapkan wadah Tuang gula pasir Dan air Tambahkan daun pandan Lalu masak hingga mendidih dan gula larut Setelah mendidih dan gula larut Matikan api Dan diamkan hingga dingin Selanjutnya siapkan wadah Tuang tepung terigu Tepung beras Garam Dan vanili bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu tuang air gula yang sudah dingin Menuangnya secara bertahap ya bun Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan licin Terima kasih telah menonton! Pastikan tidak ada yang mengendap ya bun Seperti ini cukup Kemudian tutup Dan diamkan selama 3 jam Atau lebih boleh banget ya bun Setelah didiamkan 3 jam Buka Aduk-aduk Seperti ini ya bun Jadinya Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak Satu bagian beri pewarna merah Satu bagian lagi beri pemutih makanan Dan ini sudah siap digoreng Saya menggorengnya menggunakan bantuan cetakan kue talam Setiap mau menggoreng Pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu ya Tuang adonan ke dalam cetakan kue talam Tiga perempatnya saja Lalu mulai menggoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas ya Menggoreng kue cucur ini Minyak harus benar-benar panas Dengan api tidak terlalu besar Tidak juga terlalu kecil Tuang adonan secara bersamaan Setelah adonan dituang Tunggu hingga serat-seratnya menuju ke bagian tengah Dan mengeluarkan cairan Setelah bagian tengahnya mengeluarkan cairan seperti ini Sisir kue cucur Lalu siram-siram dengan minyak Kemudian balik Sebentar saja ya Lalu angkat dan tiriskan Lakukan cara yang sama hingga selesai Oke bunda Jika bunda-buda suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya Biar saya tambah semangat bikin videonya Terima kasih Sampai jumpa Setelah semua digoreng Ini hasilnya bunda Kue cucur merah putih Mari kita lihat dalamnya Dalamnya sangat berserat Cantik seratnya Dan rasanya pun enak Selamat mencoba bunda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya